Mengapa si narsistik tidak mengerti bahwa Anda bukan miliknya lagi? Orang narsistik kesulitan memahami bahwa Anda bukan milik mereka lagi karena cara berpikir mereka berbeda. Dalam pikiran mereka, mereka sering melihat orang lain sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri, bukan sebagai individu yang terpisah dengan pikiran dan perasaan sendiri. 1. Si narsistik sulit menerima penolakan Mereka ingin mengendalikan dan mendominasi, dan ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan atau menjauhkan diri, hal itu bertentangan dengan keinginan mereka akan kekuasaan. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Anda telah move on karena hal itu menantang kebutuhan mereka untuk memegang kendali. 2. Si narsistik kurang empati Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Si narsistik merasa sulit untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga mereka kesulitan memahami alasan Anda meninggalkan atau menetapkan batasan. Mereka tidak memahami bahwa kebutuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan Anda berbeda dari kebutuhan mereka. 3. Si narsistik sering melihat orang sebagai objek untuk memenuhi kebutuhannya Mereka tidak akan mudah menerima bahwa Anda memiliki kehidupan Anda sendiri untuk dijalani. Mereka merasa berhak atas perhatian dan kehadiran Anda, sehingga membuat mereka menolak gagasan bahwa Anda bukan milik mereka lagi. 4. Si narsistik melakukan penyangkalan Menghadapi kenyataan bahwa Anda telah move on berarti mengakui bahwa mereka tidak sepenting atau istimewa seperti yang mereka yakini. Untuk melindungi citra diri mereka, mereka menyangkal realitas situasi dan meyakinkan diri mereka bahwa Anda akan kembali. 5. Si narsistik memandang hubungan sebagai sesuatu yang transaksional Jika mereka menginvestasikan waktu, tenaga, atau sumber daya pada Anda, mereka kesulitan memahami mengapa Anda ingin mengakhiri hubungan. Mereka menganggapnya sebagai kehilangan atau penolakan terhadap investasi mereka. Jika mereka menemukan, saya 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 menemukan